Assalamualaikum langsung saja saya punya dua sprocket yang satu freewell tipe ulir dan yang satu adalah tipe slop atau kaset ya bisa tidak tipe ulir atau freewell ini kita bikin jangkriknya ini bunyinya ini tipe ulir akan kita modifkan kita akali supaya bisa berbunyi jangkrik minimal minimal ya minimal berbunyi keras tidak seperti ini ikuti terus jangan di skip videonya inilah freewell yang akan coba kita modif bunyi jangkriknya bisa kita lihat sebelum kita modif kebisingan freewellnya bisa dilihat 52db ya ini sudah terlepas dari frame ini adalah freewellnya sebelum kita bongkar kita siapkan dulu alas kebetulan saya punya piring ya piring dari plastik gunanya adalah untuk menampung apabila steel bolnya atau kacang-kacangnya atau apa biji-biji kacangnya itu berserak berhambulan masih bisa tertampung di sini masih bisa tertampung di dalam piring ada dua metode yang bisa kita gunakan pertama membukanya harus memakai kunci khusus ini kunci pembuka stroket ya ini kalau dibeli online ini harganya sekitar tiga puluhan ribu ini ini nanti putar ke arah kiri ke arah kiri ya untuk melepas tapi misalnya tidak ada alat ini sampai bisa gunakan paku saja ini paku pukul aja ini ke arah untuk melepas ini pukul ke arah searah dengan jarum jam dipukul aja ini lepas bisa ini jadi kita tidak perlu melepas bulat-bulat tapi karena tujuan ini untuk tutorial supaya lebih jelas maka akan saya lepas ini bulat-bulat selamat menikmati selamat menikmati ini saya sedang melepaskan ring atau kawat penahan powell ini kawat masih standar bawaan pabrik dengan jumlah powell ini dengan jumlah powell ini dengan jumlah powell ini dua buah bisa kita lihat jalur kawatnya bisa kita lihat jalur kawatnya ini adalah kawat kawat pengganti barang dan ini adalah kawat tim makasinya saya palnya dari di Bukalapak ukurannya panjangnya agak lebih dari ukuran standar perlu diperhatikan, ujung yang bengkok, ketika kita pasang menghadapnya ke atas jangan sampai salah pada posisi ini, kawat yang baru sudah terpasang cuma kondisi atau keadaan pole masih kendor maka dari itu, kita tarik ujung kawat yang tidak bengkok atau lurus kita tarik menggunakan tang tang cucut hingga posisi pole posisi pole tegak berdiri sambil ditarik kita bengkokkan ring atau kawat ke arah luar hingga posisi ini pole terkunci dengan sempurna tegangan tetap tidak kendor berbeda sekali dengan tegangan yang dihasilkan oleh kawat standar bawaan freewell ini selesai 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 setelah itu kita potong sisa kawat yang kita bengkokkan tadi kita potong dengan menggunakan tang kira-kira panjang 2-3mm film 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 Terima kasih telah menonton Setelah terpasang, bisa kita lihat tegangan pole Kita akan rapikan, tegangan pole sudah oke Sudah lebih keras dari semula Untuk menyusun gotri atau bola besi Kacang-kacang, sedikit kita oleskan gemuk Stempad Tujuannya adalah supaya gotri bisa menempel pada Bodi freewheel Kemudian cuci sprocket menggunakan bensin Tujuannya adalah untuk menghilangkan Sisa-sisa bekas oli atau gemuk Yang menempel pada bodi Masukkan secara perlahan-lahan Kemudian susun kembali gotri Tambahkan jika ada yang kurang Kemudian kencangkan Cara mengencangkan adalah Dengan memutar ke arah kiri Kebalikan dari yang tadi Sedikit kita pukul Supaya lebih kencang dan kuat Ini posisi sudah terpasang Kemudian saya ukur dengan menggunakan aplikasi Aplikasi db meter Pada aplikasi db meter Menunjukkan bahwasannya Tingkat kebisingan Menjadi 61 db Agak meningkat dari yang semula Yang semula adalah 52 db Itu artinya Bahwa pemasangan Relatering Freewheel Tadi Mempunyai Perubahan Perubahan Terima kasih Terima kasih.